Kepada Pak Hendra dan Bu Wanti dalam kelas kita di pagi hari ini Semoga semuanya sehat-sehat, walafiat Dan semoga kita terus semangat untuk mempelajari bahasa Arab Bahasa Arab, bahasa yang kita harapkan akan menjadi pintu ilmu Untuk terus mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat Baik, kemarin disampaikan bahwa terakhir di halaman 46 ya? Ya, setelah di halaman 46 Berarti sekarang kita masuk ke pelajaran yang baru Adarsutasi halaman 47 ya Anak, izin menyimak, karena tidak bawa buku, lagi safar Oh gitu, ini bukunya mau di-share screen nih Oh gitu, iya Oh, jadi lagi di perjalanan Ya, lagi di-share ya Masya Allah, masya Allah Semoga selamat di perjalanan ya Amin, amin Nah, baik Ini halaman yang akan kita pelajari Adarsutasi pelajaran yang ke-9 Sebenarnya Duru seluruh kok ini Metode pembelajarannya itu interaktif ya Interaktif Tapi gak apa-apa Kalau lagi di perjalanan Saya kasih contoh-contoh saja berarti ya Kasih contoh, kasih penjelasan Secara umum Kalau melihat pelajaran-pelajaran yang sebelumnya Mungkin saya bisa kasih Resum begini Sebentar Selamat menikmati Nah, dari pelajaran 1 Minat dersi awal Ila dersi thamin Minat dersi awal Ila dersi thamin Tata'arrafun Tata'arrafun Dari pelajaran 1 Sampai pelajaran 8 Bapak-bapak ibu-ibu Telah Berkenalan Berinteraksi Dengan Jenis kata Anwa' Ma'a' Anwa'il kalimat Dengan jenis-jenis kata Dalam bahasa Arab Pada pelajaran pertama Ada isim isyarah dan Mudhakar Mudhakar Baik-bapak ibu-ibu-ibu-ibu Yang memiliki Perbedaan Antara Mudhakar Dan Mu'annas Lalu Fiddar sithani Tata'arrafuna Bitanwin Wal-alifi Wal-alifi Wal-lam Berkenalan Dengan Kata Yang pakai Tanwin Dan yang pakai Alif-lam Kalau Ada alif-lam Tidak pakai Tanwin Kalau Tidak ada Alif-lam Maka Ada tanwin Gitu ya Nah Kemudian Fiddar sithari Al-jar Wal-majrur Wal-damir Tentang Jar-majrur Yang biasanya dibaca Khalidun Ketika ada Min Jadi Minhalidin Ata'li Lihalidin Nah Baik Terus Kemudian Diulang-ulang Sampai Pelajaran Yang ke Delapan Sekarang Fiddar sithasi Fiddar sithasi Nazid Darsan Kalilan Pelajaran Yang ke Sembilan Kita Tambah Sedikit Ada Sedikit Panjang Lebih Lebih Satu Kata Dari Sebelumnya Nah Ini Adar sithasi Pelajaran Yang Kesembilan Ini ada yang Bisa interaktif Nggak? Ada 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 Baik Kalau ada Oh iya Mohon maaf Saya Belum Memperkenalkan Diri ya Nama saya Hafid Hafid Hurmat Askun Fi Depok Jawal Gorbiah Saya tinggal Di Depok Jawa Barat Semoga Perkenalan Kita Menjadi Sarana Amal Saleh Karena Ta'aruf Min Amaliyati Takwa Karena Perkenalan Adalah Bagian Dari Mengamalkan Prinsip Ketakwaan Nah Baik Nah Ini Pelajaran Kesembilan Ad Darsu Tasik Untuk interaktifnya Jika memungkinkan Maka Akan Saya Bacakan Dengan Instruksi Begini Istami'u Warad Didu Simak Dan Ulangi Atau Ikuti Gitu ya Atau Istami'u Warad Didu Atau Wakarriru Simak Kemudian Ikuti Baik Jika Ada yang Bisa Mengikuti Silahkan Ikuti Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ad Darsu Tasik Ad Darsu Tasik Men H Data Rajulu Men Hazar Rajulu Men Hada Rajulu Men Hazar Rajul H Dan H Abbasин H Abbasin Abbasin Tawjirun Abbasin Tawjirun Abbasun tajirun Abbasun tajirun Abbasun tajirun goniun Abbasun tajirun goniun Abbasun tajirun goniun Abbasun tajirun goniun Baik Nah terus satu satu ini sampai sini ya tentang Abbas sekarang kita lanjutkan sekarang tentang Hamid ini buku alaman berapa ya? alaman 47 ya 47 silahkan dibuka alaman 47 nah baik kemudian sekarang Hamid Hamidun Mudarisun Hamidun Mudarisun Hamidun Mudarisun Jadidun Hamidun Mudarisun Jadidun Hamidun Mudarisun Jadidun baik kita lanjutkan bawahnya maa haza man haza maa haza ya maa haza maa haza haza tufahun haza tufahun maa haza at-tufahu faqihatun lazihzatun at-tufahu faqihatun lazihzatun at-tufahu faqihatun lazihzatun at-tufahu faqihatun lazihzatun baik kita lanjut bawahnya lagi Ma dhalika usfurun al-usfuru ta'irun sagirun. Baik, kemudian selanjutnya tema berikutnya. Contoh tema berikutnya. Al-Arabiyyatu Lugotun Sahlatun. Al-Arabiyyatu Lugotun Sahlatun. Eh, Jamilatun. Sahlatun. Yang ini ya, atasnya. Al-Arabiyyatu Lugotun Sahlatun. Ya, kemudian bawahnya. Al-Arabiyyatu Lugotun Jamilatun. Al-Arabiyyatu Lugotun Jamilatun. Lalu, kita selesaikan sedikit lagi. Ammarun Talibun Mujtahidun. Ammarun Talibun Mujtahidun. Wa Mahmudun Talibun Kaslanu. Wa Mahmudun Talibun Kaslanu. Ammarun Talibun Mujtahidun. Wa Mahmudun Talibun Kaslanu. Ammarun Talibun Mujtahidun. Wa Mahmudun Talibun Kaslanu. Man-Antah. Man-Antah. Ana-Talibun. Ana-Talibun. A-Antah Talibun Jadidun? A-Antah Talibun Jadidun? Naam. Ana-Talibun Jadidun. Naam. Ana-Talibun Jadidun. Baik. Ini. Tapi ini untuk semakin mengakrabkan lidah kita dan hati kita Dengan kalimat-kalimat Arab ini membutuhkan diulang-ulang Untuk mungkin beberapa kali diulang Biar semakin ngalir, semakin lancar itu bacaannya Kemudian sedikit penjelasan dari pola yang kita baca di pelajaran 9 ini Di sini misalkan ada Di sini ada Ini kata ganti Sebenarnya gini Siapakah laki-laki ini mungkin bisa saja kalau dijawab dengan Tapi itu bukan kata yang cantik Kalau diulang dengan mengulang kata Karena yang lebih cantik, yang lebih baik dalam mengungkapkan bahasa itu Menggunakan kata ganti Dia adalah Abbas Jadi untuk kata Ar-Rajulu ketika menggunakan kata ganti Maka yang digunakan adalah Karena Rajul ini seorang laki-laki Lalu setelah disampaikan bahwa dia adalah Abbas Dilanjutkan dengan ungkapan berikutnya Tentang profesi Abbasun tajirun Abbasun tajirun Abbasun tajirun Roniyun Jadi ada kata roniyun Sebagai tambahan Keterangan Tentang Abbas Bahwa Dia tidak sekedar tajir Maksudnya tidak sekedar Bisnismen Tapi dia memang Bisnismen Pedagang Yang Kaya Tajirun Kalau bahasa kita Tajir itu kaya artinya ya Nah ternyata Tajir itu Bisnismen Atau pedagang Pedagang Tajirun Roniyun Kata goniyun Ini disebut dengan Naat Dalam bahasa Arab Ada sebuah istilah Istilah Untuk Sifat Untuk kata Yang menjadi sifat Menjelaskan sifat Untuk kata sebelumnya Nah tajir yang seperti apa Tajirun Goniyun Seperti yang di bawahnya Hamid Mudarrisun Jadidun Nah Hamid adalah mudarris Hamid adalah Pengajar Guru Guru yang Guru yang mana Mudarrisun Jadidun Guru yang baru Gitu Nah Kata Jadidun Ini Sama dengan Kata Goniyun Ya Kata Jadidun Ini sama dengan Kata Goniyun Yaitu Yaitu Sama-sama Menjadi Sifat Dari Kata sebelumnya Goniyun Sifat dari Tajirun Jadidun Sifat dari Mudarrisun Baik Kemudian Kebawahnya Polanya Sama Seperti Ad Basun Tajirun Goniyun Hamidun Mudarrisun Jadidun Kemudian Di bawahnya Ada Ada Coba Kita Perhatikan Mal Farku Bayna Hamidun Mudarrisun Jadidun Dengan At-tufahuh Fakihatun Lazizatun Apa Perbedaan Antara Hamid Mudarrisun Jadidun Dengan At-tufahuh Fakihatun Lazizatun Bedanya Adalah Kalau Jadidun Tidak Ada Taknya Kalau Lazizatun Ada Taknya Dalam Bahasa Arab Mana Yang Ada Taknya Dan Mana Yang Tidak Ada Taknya Itu Ada Ketentuannya Ketentuannya Bagaimana Ketentuannya Sangat Mudah Karena Ketentuannya Adalah Jika Kata Sebelumnya Tidak Paket Tak Maka Kata Berikutnya Juga Tidak Paket Tak Karena Kata Mudah Risun Tidak Paket Tak Ini Dalam Istilah Bahasa Arab Disebut Kata Mudahkar Maka Jadidun Tidak Paket Tak Hamid Hamidun Mudah Risun Jadi Idun Sedangkan Pada Kata Tufahu Fakihatun Lazizatun Karena Fakihatun Paket Tak Maka Lazizatun Itu Juga Harus Paket Tak Jadi Menggunakan Kata Harus Atau Wajib Maksudnya Wajib Disini Bukan berarti Berdosa Tapi Salah Kata Salah Cara Salah Cara Mengingkapkan Baik Nah itu Sedikit Penjelasan Kalau Lihat Kebawahnya Adalah Gini Al-Usfuru Ta'irun Sogirun Al-Usfuru Ta'irun Sogirun Ini Kata Jadidun Kemudian Kata Lazizatun Kemudian Kata Sogirun Kata Sifat Semuanya Gitu ya Kata Sifat Atau Istilah Lainnya Disebut Dengan Naat Yang Pengungkapannya Harus sama Tadi Harus sama Modarisun Jadidun Fa'ihatun Lazizatun Ta'irun Sogirun Lugotun Sahlatun Nah Baik Mudah-mudahan Polanya Udah dapet ya Mudah-mudahan Polanya Udah dapet Sehingga Kita akan Coba Melihat Tadribatnya Latihannya Sebelum Keletihan Hal Min Soal Ada Pertanyaan Dari Bapak Ibu Silahkan Jika ada Yang mau Bertanya Tidak ada ya Belum ada Atau Kalau ada Nanti bisa langsung Tanya silahkan ya Kalau ada yang Mau bertanya Silahkan Bisa langsung Bertanya Ya Sekarang Ada Pak Heru Ada Pak Heru Ada Pak Abu Bakar Oh iya Ahlan Pak Heru Pak Yang Pak Heru Ini Pak Abu Bakar Oh Baik Pak Abu Bakar Dan Pak Ibnu Silahkan Pak Ibnu Mau bertanya ya Ya Arti dari Lazi Datun ya Oh iya Arti ya Baik Tadi apa Jadi Datun ya Lazi Atufahu Fakihatun Lazi Ah ya Lazi Itu Agak mirip sih Artinya dengan Bahasa Indonesia Lazi Itu lezat Ya Lazi Lezat Atau enak ya Atufahu Fakihatun Lazi Zatun Apa Apel itu Adalah buah yang Lezat Yang enak Baik Ada lagi Dalika Usfurun 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 Itu burung Kecil Semacam burung Mprit Burung gereja Nah burung-burung Itu namanya Usfur Dalam bahasa Arabnya Ya makanya Disini Dikatakan Al-usfuru To'irun Sawirun Burung Mprit Itu Adalah Burung yang Kecil Burung yang Kecil Baik To'irun Apa To'irun Itu burung Burung juga Ya To'irun Tapi ternyata Kalau To'irun Itu kan Nggak ada Taknya Nah Kalau ada Taknya Burung lagi Tapi Pesawat Udah mana ya Ya Sebenarnya sih Bisa Bisa berarti Burung Burung Betina Atau Pesawat To'irun Pesawat Baik Terima kasih Ya Baik Warakallah Sikmum Nah Kemudian Begini At-tufahu Ini Ada Ada yang Pakai Alikulam At-tufahu Al-usfuru Al-arabiyyatu Kata Yang ada Di posisi awal Yang menjadi Pemula Kata pertama Itu Biasanya Atau Semestinya Menggunakan Alif Lam Seperti Yang ada Pada kata At-tufahu Al-usfuru Atau Al-arabiyyatu Jadi ketika kita Ingin Mengungkapkan Satu Ungkapan Misalkan Buku itu Buku itu Bagus Maka Kata buku Bahasa Arabnya Kitab Karena Kitab ini Posisinya Di awal Dia Menggunakan Alif Lam Jadi Al-kitabu Jamilun Atau Buku itu Baru Al-kitabu Jamilun Itu Sama Seperti At-tufahu Al-usfuru Al-arabiyyatu Jadi Pada Menggunakan Alif Lam Nah Tapi Itu Tidak Berlaku Nama Kalau Nama Mau Posisi Dimanapun Dia Tidak Pakai Alif Lam Karena Kalau Nama Yaudah Nama Itu Tidak Tidak Berubah Nama Itu Udah Baku Kalau Dari Lahir Dinamain Abbas Ya Dia Abbas Tapi Kalau Lahirnya Dinamain Al-Abbas Misalkan Ada Alif Lam Maka Namanya Jadi Ada Alif Lam Jadi Tergantung Sejak Lahirnya Namanya Ada Alif Lam Atau Enggak Sama Ya Di kita Juga Ada Misalkan Namanya Itu Di kita Saya Hafid Tidak Ada Alif Lam Tapi Ada Yang Namanya Al-Ghazali Misalkan Nah Itu Dari Lahir Dia Dinamain Ada Alif Lam Gitu Ya Jadi Kalau Selain Nama Selain Nama Jika Kata Tersebut Jadi Mugtada Atau Posisi Di awal Maka Menggunakan Alif Lam Seperti Halnya Yang Ada Pada Kata At-Tufahu Al-Usfuru Dan Dan Al-Arabiyyat Sedangkan Kata Berikutnya Kata Yang Menerangkan Kata Yang Menerangkan Predikatnya Itu Tidak Pakai Alif Lam Al-Arabiyyat Lugotun At-Tufahu Faqihatun Al-Usfuru Ta'irun Kata Pertama Pakai Alif Lam Kata Kedua Tidak Kemudian Kata Ketiga Karena Kata Ketiga Itu Harus Sama Jadi Tidak Pakai Alif Lam Juga Oke Nah Kita Coba Tamarin Latihannya Disini Ada Perintahnya Itu Baca Dan Tulis Baca Dan Tulis Jadi Sebenarnya Disini Perintah Untuk Menulis Kenapa Karena Ada Orang Itu Yang Yang Tipe Audio Ada Yang Tipe Kinestetik Kalau Yang Kinestetik Itu Kalau Enggak Menulis Itu Kurang Nempel Kurang Ngebekas Di Dalam Hati Makanya Butuh Menulis Oke Sekarang Kita Baca Lagi Sama-sama Berarti Kita Baca Lagi Sama-sama Untuk Tamarin Ini Sambil Menyambungkan Dengan Penjelasan Yang Barusan Kita Bahas Baik Kita Mulai Untuk Membaca Lagi Muhammadun Tolibun Qodimun Muhammadun Tolibun Qodimun Ah Baik Kebetulan Yang Bisa Interaktif Cuman Pak Ibnu Aja Baik Kemudian Sekarang Kalau Mau Dicoba Nomor Duanya Coba Bisa Bisa Dicoba Dibaca Sendiri Saya Ustaz Silahkan Baik Masya Masya Lanjut Potongan Berikutnya Bukan Yang Kesebelah Kirinya Masya Allah Mumtaz Barakallah Ada lagi Yang Mau Membaca Yang Yang lain Lagi Nggak Bisa Baik Apa Ibn Mau Lanjut Baca Lagi Ya Boleh Boleh Silahkan Haza Masya Allah bagi dong yang lainnya Ustaz yang lain silahkan pabuk silahkan belum kondusif ya kalau mau baca silahkan yang nomor Hamzah nomor 5 Pak Heru mau baca? coba anak sehat silahkan 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 dilalun muhan disun kabirun ya kumtas wasil lanjut rakam sitah al-in-kiliziyatu al-kilizatun sabatun lugotun lugotun sabatun lagotun sabatun ini baru ya kesehatannya al-in-kiliziyatu ini bahasa Inggris adalah lugotun sabatun ini ya stigma membuat kesan kalau ada lagi yang mau baca lagi nomor 7 rakam sabat iya iya silahkan iya iya silahkan iya lanjut jawabannya sebelah kiri anak rojulun masya Allah muntaz lanjut boleh al-koh hirotu madinatun kabirotun al-koh hirotu madinatun kabirotun muntaz siapa lagi yang mau baca itu nomor 7 kok rojulun bukan rijal rojulun betul bacanya rojulun kalau rijal itu tulisannya begini rijal roh kemudian jim setelah jim ada alif rijal lun nah tapi mohon maaf ya saya kalau nulis pek-pek-peknya suka jelek tulisannya walaupun biasanya juga jelek ri ja lun nah kalau rojul itu satu orang kalau rijal itu banyak gitu ya rijal makanya kalau ada ada anak ada orang namanya rijal dia padahal satu orang tapi namanya rijal berarti dia mewakili banyak gitu ya banyak rijal banyak laki-laki banyak tokoh baik ada lagi nah secara umum tadi baik Pak Ibnu maupun Pak Heru itu ini walaupun tidak ada harokatnya tapi sudah bisa baca ya dengan baik dan benar gitu misalnya kan tidak ada harokat nih botak ya arah botak nah baik tinggal satu nomor lagi nomor sepuluh rakam asyarah rakam asyarah silahkan silahkan kita membaca nomor sepuluh ayah ayah lagi belajar ahamidun talibun lanu apa la huwa talibun mujtahidun semua satu ayat tapi panjang baik surat al-bahor ayat nah sekarang ke latihan berikutnya intruksinya perintahnya do' fil-farag fil-jumalil atiyati na'tan munasiban do' fil-farag fil- masukkan letakkan fil-farag pada titik-titik gitu ya pada yang kosong fil-jumalil atiyah pada ungkapan-ungkapan berikut na'tan munasiban sifat yang cocok na'tan munasiban sifat yang cocok oke kemudian kecocokannya selain makna gitu ya selain makna juga memperhatikan ada mana yang ada tak dan mana yang tidak ada tak seperti pembahasan tadi gitu ya seperti pembahasan tadi sebentar ini baik nah sekarang berarti kata yang yang diminta itu katanya bebas kata apa saja asal cocok dan sesuai dengan kaidah yaitu ketentuan mana yang ada tak mana yang tidak ada tak nah ada 10 ya disini pertama siapa yang mau menjawab rakam wahid nomor 1 boleh terfadal toli jatun toli batun jadi sedikit kurang sedikit jadidnya harus pakai jadi datun nah betul jadi datun ya betul toli batun jadi datun oke baik rakam nomor 2 siapa yang jawab saya ustaz terfadal pak ibno halidun tajirun goniun mumtaz halidun tajirun goniun al-an rakam selesa sekarang nomor 3 siapa yang mau jawab nomor 3 nomor 3 terfadal al-arabiyatun 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 lugatun sah latun mumtaz al-arabiyatun lugatun sah latun ya betul mia mia filmnya rakam arabah nomor 4 nah ustaz al-usfuru ta'irun al-usfuru ta'irun sebentar ya ustaz al-usfuru ta'irun shogirun tapi kalau mau pakai kata yang lain misalkan al-usfuru ta'irun jemilun jemilun ya ya memperit itu burung yang cantik gitu misalkan itu boleh oke rakam khamsah masya Allah Rakam sitah Masya Allah Rakam sabah Nomor tujuh Siapa lagi yang mau jawab Mohamadun 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 Masya Allah Mohamadun Oke Rakam samaniyah Nomor delapan Terfadal ya Al-Inkiliziatu Lugotun So'abatun Al-Inkiliziatu Lugotun So'abatun Rakam tisah Nomor Sembilan Baik lagi Boleh Ustaz Aantar Tolibun Aantar Tolibun Sahilun Eh Aantar Tolibun Aantar Tolibun Aantar Tolibun Jadi Jadi Oke Rakam asyarah Al-Inkiliziatu 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 Madinatun Gabiratun Umtazun Masya Allah Barakallah Fikum Nah itu Sampai Nomor 10 Semua jawaban Sudah Mudah-mudahan Semakin Menambah Hazanah Kosa kata Arab kita Dan Tadi cara Membaca Mana yang tanwin Mana yang tidak tanwin Juga sudah Betul Kemudian Tadi tentang Mudakar Mu'anath Yang Paketak Dan tidak pakai tah Gitu Baik Itu Tamrin Sani Atau Tadrib Sani Latihan yang Kedua Al-An Nahtu Ila Tamrin As-Salis Sekarang Kita lanjut Ke Latihan Ketiga Al-An Nahtu Ila Tamrin As-Salis Sekarang Kita lanjut Ke Latihan Yang Ketiga Wal-Amru Ya'ul Dan perintahnya Mengatakan Do' Fil-makanil Hali Fil-jumalil Atiyati Man'utan Munasiban Do' Letakkan Fil-makanil Hali Pada Tempat Yang kosong Pada titik-titik Fil-jumalil Atiyati Pada Ungkapan Berikut Man'utan Munasiban Man'ud Yang Cocok Kalau tadi Na'at Na'at itu Sifat Kalau sekarang Bukan Sifatnya Tapi Kata yang Sebelum Sifat Ya' Kata yang Dijelaskan oleh Sifat Tanya Disebutnya Man'ud Ya' Nah Nomor satu Disini Titik-titik Sahlatun Taib Tafaddal Man'ud Jib Rakam Oh Anah Ustaz Tafaddal Pak Ibn Al-Arab Yatu Dukotun Sahilatun Nah Mumtaz Al-Arab Yatu Luwotun Sahlatun 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 Barakalafi Rakam Isnain Man Yujib Siapa yang menjawab Nomor dua Kayaknya yang lain Lagi belum Lagi belum siap Nipah Ibn Anna 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 An'arajulun Kodimun Saya Laki-laki Jadul Kodimun itu lama ya Misalkan Saya Saya murid lama Bukan murid baru Baik Kodimun Berarti bukan milenial Laki-laki jadul Anna Mudarisun Iya Rekam Pak Heru ada Pak Heru atau Pak Oke Ada Ustadz Umarun atau Amar ya Amar Amarun Tobi Batun Nah coba sedikit Diperbaiki Tobi Bun Iya betul Umtaz Amarun Tobi Bun Umtaz Rekam Arbaah Haza Haza Maksur itu artinya apa? Maksur itu patah atau pecah Haza Gelas apa Ustadz? Gelas itu kub Kubun Kubun Haza Kubun Maksur Bisa Iya Piring Piring itu Piring itu Nah ini tulisannya Kubun So Mah Mohan Sohnun Sohnun Kalau piring Sohnun Kalau Gelas Tercangkir Kubun Bisa juga Misalkan Kalam Haza Kalamun Maksurun Ini Pensil Yang patah Ya Tapi kub Tadi bagus Oh Sohnun Boleh Semuanya Boleh Baik Lalu Rakam Hamsah Al-akhir Hamsah Al-akhir Akhir Ini Apa ya Faisal 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 Ya kan ya Ya Faisal Faisal Tadi saya lupa Kaslan Apanya Kaslan Malas Kaslan Itu Malas Faisal Mudaris Kaslan Muntas Jarang hadir Biasanya Yang males Itu Muridnya Faisal Mudaris Kaslan Hanya Kaslan Disini Agak Agak Spesial Karena Dia Tidak pakai Tanwin Walaupun Tidak pakai Aliflam Beberapa Kata Yang Spesial Seperti Seperti Yang ada Pada Nomor Rakam Empat Ini Nah Disini Ya Arba'ah Ikra Arba'ah Ikra Ada Perintah Untuk Membaca Beberapa Kata Yang Ujungnya Itu Terdiri Dari Huruf Alif Dan Nun Kaslanu Jau'anu Atushanu Godbanu Mal'anu Nah Ini Kata-kata Sifat Yang Huruf Akhirnya Dua huruf Terakhirnya Alif Dan Nun Ternyata Dia Spesial Kes Tidak pakai Tanwin Walaupun Tidak pakai Aliflam Jadi Kata-kata Ini Ya Kata-kata Ini Mau ada Aliflam Atau Tidak Dia Tetap Tidak pakai Tanwin Walaupun Kaidah Umumnya Kata Dalam Bahasa Arab Kalau Ada Aliflam Berarti Tidak Tanwin Kalau Tidak Ada Aliflam Berarti Tanwin Itu Kaidah Umumnya Nah Ini Spesial Kes Ada Kata-kata Kata-kata Sifat Yang Dua huruf Terakhirnya Alif Dan Nun Kes Lanu Jawa Anu Atshanu Godbanu Mal'anu Baik Karena Karena Intruksinya Suruh dibaca Nah Sekarang mohon Sama-sama Dibaca Mulai dari Kata Kes Lanu Saya kasih Komando Biar sama-sama Wahid Isnan Salatah Lanu Lanjut Terus Wudbanu Iya Mal'anu Mal'anu Iya Betul Ini Terjemahnya Artinya Ada yang Baru Ada yang Belum Malas Jawa 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 Anu Lapar Betul Kalau Atshan Haus Godban Marah Marah Mal'an Mal'an Penuh Penuh Iya Mal'an Penuh Nah Nah Baik Sedikit lagi Itu Di bawahnya Sampai Nomor Empat Silahkan Dibaca Lagi Mulai Dari Rakam Wahid Tafat 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 Anah Jawa Anu Amtaz Rakam Is Nain Anah Jawa Anu La 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 Ana Nau Apa San Rakam Salasah yang lain mana nih ya anak-anak ya lima lima zal mudari su kotbanu yaum enam lanjut rakam arba al-kubu mal-lanu ya al-kubu mal-lanu penuh iya gelas itu penuh lima zal mudari su kotbanu liyawma kenapa kenapa guru marah hari ini nah tidak ada jawabannya tidak ada ya nah baik jadi itu ini ada namanya keterangan tempat atau waktu itu biasa dibaca fathah keterangan tempat misalkan al-yawma pada hari ini godan besok nah itu fathah pada fathah baik berarti al-kalimat tuljadidah sudah sudah ketemu semua maknanya ya tadi ada sahirun ya kakak gak inget ada kata sahir sahirun sahirun dengan mas hur terkenal ya ya betul terkenal sahir mas hur ini kata apa ini kata apa kalau kita namahin semua ini tidak semuanya sifat ada sebagian saja sifat ada kata benda ada kata sifat kalau dia mas hur mas hurun itu dia jadi benda ya dia sifat kalau mas hur mas hur mas hur mas hur terkenal terkenal itu kan sifat penggunanya bagaimana penggunaan sahirun dan mas hur misalkan khalidun rajulun mas hurun khalidun rajulun mas hurun atau rajulun syahirun itu bisa ya sama maknanya kalau tadi ada al-kahirah al-kahiratu madinatun coba menggunakan kata mas hur atau syahir al-kahiratu madinatun syahir syahiratun iya betul tinggal ditambah tak ya syahiratun atau mas hur seperti itu penggunaannya baik kalau begitu nampaknya pertemuan kita cukup untuk hari ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami ilmu-ilmu yang bermanfaat dan semoga memberikan kemanfaatan ilmu-ilmu yang kita pelajari kemanfaatan dunia dan akhirat tentunya kita akhiri nakhtim bi katharatil majlis subhanakallahumma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'ayakum Barakallah Fikam Assalamualaikum Jajah Allah khairan mohon pamit ya Ustaz tafadhal tafadhal fi amanillah fi amanillah terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa